Pemirsa jumlah hotspot atau titik panas di Provinsi Jambi mengalami peningkatan signifikan. BMKG Jambi mencatat sejak Januari hingga 17 Oktober 2023. Jumlah hotspot sudah mencapai 3.416 titik yang tersebar di wilayah Kabupaten Kota. Puncak musim kemarau 2023 masih terus berlangsung. Alhasil membuat jumlah hotspot atau titik panas di wilayah Provinsi Jambi mengalami peningkatan yang signifikan karena suhu lebih panas dari biasanya. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistio mengatakan, sejak Januari hingga 17 Oktober 2023, hotspot tercatat sebanyak 3.416 titik dan daerah yang terbanyak terpantau di Kabupaten Tanjung Jambung Barat, kemudian diikuti Batanghari dan Sarolangun. Dari data ini, pemerintah Provinsi Jambi dan tim Satgas Karhutlah diminta perlu mewaspadai peningkatan hotspot yang dikhawatirkan dapat menimbulkan api agar kebakaran hutan dan lahan bisa diantisipasi. Untuk titik hotspot sampai hari ini, tanggal 17 Oktober 2023, kami menyerat sudah ada 3.416 titik panas yang tersebar di hampir seluruh wilayah kota dan provinsi di Provinsi Jambi. Wilayah yang mendominasi gimana? Untuk sampai hari ini, wilayah yang masih terbanyak, yaitu di wilayah Tanjung Jambung Barat, kemudian diikuti wilayah Kabupaten Batanghari, kemudian diikuti wilayah Kabupaten Sarolangun. 4.3 itu per Januari atau per Oktober? Sampai selama 2023 sampai tanggal 17 Oktober 2023. Adapun musim kemarau ini masih akan terjadi hingga dasarian 2 bulan Oktober, karena awal musim hujan diprediksi baru akan terjadi pada dasarian 3 bulan Oktober.